Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Hasan bin Ali radiyallahu tal'an huma pernah berkata Allamanin Nabi s.a.w. kalimatin akuluhunna fi kunutilwitar Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada aku doa-doa yang aku ucapkan tatkala kunutilwitar Doa-doa tersebut Allahumma adini fi man hadai tu'afini fi man afai dan seterusnya Ini menunjukkan di syariatnya kuno twitter bahkan begitu pentingnya Nabi s.a.w. mengajarkan kepada Al-Hasan Padahal waktu itu beliau masih kecil mungkin 6 atau 7 tahun tapi sudah diajarkan oleh Nabi s.a.w. agar beliau perhatian terhadap doa ini Nah bagaimana cara kita kuno twitter? Para sahabat Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu ketika mengimangi di zaman Umar bin Khattab salat terawih Maka beliau begitu setelah lewat tengah Ramadan beliau pun kuno twitter Adapun pelaksanaannya sebagian ulama berpendapat sebelum ruku dan sebagian ulama mengatakan setelah ruku Kita memilih pendapat setelah ruku Adapun pelaksanaannya setelah kita bangkit dari ruku dengan mengucapkan Sami Allahuliman hamidah maka jangan langsung kunut Ingat ada kewajiban sholat yang harus kita ucapkan itu doa Rabbana walakal hamdu Setelah kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu baru kita kunut Yaitu dengan mengangkat kedua tangan disunahkan mengangkat kedua tangan Kemudian kita doa dengan yang dianjurkan doa yang diajarkan Nabi Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afaid Kalau kita sendirian kita menggunakan Allahumma dini Yaitu Allah berilah petunjuk kepada aku Tapi kalau kita jadi imam maka kita rubah kata gantinya menjadi kami Allahumma dina ya Allah berilah petunjuk kepada kami Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afaid Dan setelah itu kita boleh baca dengan doa kunut yang diucapkan oleh Umar bin Khattab Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'ufiruk Wa nuthni alaikal khaira kulla wa la nakfuruk Kemudian Allahumma iya ka na'bud dan seterusnya Dan ini juga dianjurkan Dan masalah doa kunut maka tidak ada doa khusus Seorang boleh membaca doa yang dia inginkan Tidak mengapa dalam doa kunut Sebagaimana dijelaskan Imam Nawir rahimahullah ta'ala Tidak ada doa khusus dalam kunut Tetapi dianjurkan kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Hanya saja yang perlu diingatkan Tadkala kita baca doa kunut apalagi posisi kita sebagai imam Maka jangan lama-lama yang sebagian imam Masya Allah baca doa kunut sampai 10 menit sampai 20 menit Kasian jamaah mereka capek Lihat sunnah yang diajarkan tidak begitu Cuma berapa menit kemudian selesai Doa yang diajarkan Nabi kepada Hasan juga tidak panjang Doa yang diucapkan oleh Umar juga tidak panjang Maka asalnya doa kunut tidak perlu panjang-panjang Jangan sampai kita merepotkan makmum Apalagi baca sampai setengah jam Adapun kalau kita sendiri kita ingin baca lama-lama Terserah Tapi kalau kita jadi imam ingat kondisi makmum Jadi bebas kita baca dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW Atau doa-doa yang dibacakan oleh para imam-imam Yang indah-indah boleh kita baca dalam kunut Kemudian jangan lupa Di penghujung kunut kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad Atau kita bersalawat kepada Nabi SAW Ada pun makmum Maka makmum mengaminkan Kalau imam baca doa Allahumma dinafiman hadait Maka mereka mengaminkan Doa Allahumma dinafiman hadait Dibagi menjadi dua oleh Imam Nabi SAW Lima pertama Di aminkan Adapun perkara yang berikutnya tidak perlu di aminkan Iaitu Allahumma dinafiman hadait Ya Allah berilah petunjuk kepadaku Wa'afi nafiman afait Wa tawallanafiman tawalait Wa barika nafima atait Berilah keberkahan kepada kami Dan seterusnya Waqina syarramakadait Dan jagalah kami dari keburukan Kemudian apa? Fa'innaka taqzi walayukba alaik Yang lima ini kita katakan amin Makmum mengatakan amin, amin Begitu imam mengatakan Fa'innaka taqzi walayukba alaik Innahu la yadziluma walait Maka diantara kesalahan makmum Jangan mengucapkan amin Sebagian makmum amin amin terus ya Mungkin karena tidak paham bahasa Arab Padahal Fa'innaka taqzi walayukba alaik Itu bukan doa Tetapi sedang pujian Sama perkataan doanya Umar Allahumma inna nasta'gufiruka Wa nasta'inuka wa nasta'gufiruk Wa nuthni alaikal khaira kulla Itu juga pujian Bukan tempat untuk mengaminkan Maka salah jika makmum terus mengaminkan Ada saatnya kita mengucapkan amin Tadkala imam berdoa Tadkala imam sedang memuji Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang dilakukan oleh makmum bisa Salah satu dari tiga perkara Pertama makmum diam Mendengarkan saja pujian Jangan mengaminkan Yang kedua makmum ikut Mengucapkan Apa yang diucapkan imam Fa'innaka taqzi walayukba alaik Dia ikut pelan-pelan Inna ka taqzi walayukba alaik Atau yang ketiga Dia bertasbih Tadkala imam mengatakan Fa'innaka taqzi walayukba alaik Innahu la yadhillu mawalait Maka dia mengatakan Subhanallah Subhanallah Di antara kesalahan makmum adalah Mengaminkan semua yang diucapkan oleh imam Di antara kesalahan kedua makmum Melihat ke atas Tidak boleh Mungkin saking khusuknya kemudian Amin amin Ke atas itu juga salah Karena dalam sholat kita tidak boleh lihat ke atas Yang ketiga Setelah selesai kunut Mereka mengusapkan Kedua tangan ke wajah Dan ini diingatkan oleh imam menawi Dalam kitabnya Al-Majmuk Mengunukil dari al-Bayhaqi Bahwasanya tidak diriwaitkan Dari seorang salah pun Dalam sholat Mereka berdoa kemudian mengusapkan Tangan ke wajah Diriwaitkan dari sebagian salaf Kata imam al-Bayhaqi Mereka mengusapkan kedua tangan di wajah Tadkala berdoa Di luar sholat Ada pun dalam sholat Maka tidak ada yang mengusapkan Kedua tangannya ke wajahnya Semoga Kita bisa menjalankan kunut Twitter dengan baik Dan jangan lupakan Doa untuk negeri kita Kemudian untuk masyarakat Kau muslimin di dunia Dan semoga Wabah segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga